Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pemuda Indonesia, salam persatuan Perkenalkan nama saya Adi Sauratiara Saat ini saya berusia 17 tahun Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Indonesia 2045 versi anak muda Dalam hal ini menurut pandangan saya pribadi sebagai seorang pemuda Indonesia pada tahun 2045 akan genap berusia 100 tahun Banyak orang yang memprediksi bahwa Indonesia akan memasuki masa-masa kegemilangan Pada tahun 2045 Prediksi tersebut bisa saja benar dan bisa pula keliru tergantung bagaimana kesiapan kita Bagaimana kesiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi tahun 2045 Namun, hal tersebut bisa saja terjadi apabila adanya sinergitas antar seluruh elemen bangsa Khususnya generasi muda dalam memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2045 Menurut saya, Indonesia pada tahun 2045 akan mengalami perubahan yang sangat cepat Mulai dari lanskap ekonomi, pendidikan, pariwisata, hingga sosial budaya pun juga akan ikut berubah Yang pertama di bidang ekonomi Tahun 2045, Indonesia akan menempati urutan kelima dengan PDB terbesar di dunia Dikarenakan penduduk bangsa Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya Khusus dalam bidang ekonomi syariah Dalam hal ini pengelolaan sakat juga akan ikut mengalami kebangkitan Dengan bentuk partisipasi penuh dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia Dan mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya Selanjutnya, di bidang pendidikan tahun 2045 Kualitas dunia pendidikan di Indonesia juga akan meningkat Diiringi dengan naiknya biaya sekolah secara signifikan Hal ini dikarenakan meningkatnya sarana dan prasarana Yang diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Selanjutnya, di bidang pariwisata Saya meyakini bahwa pada tahun 2045 Sektor pariwisata menjadi salah satu dorongan Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang maju Dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia Yang terakhir yaitu di bidang sosial budaya Pada tahun 2045, tak dapat kita pungkiri bahwa budaya tradisional juga akan ikut tergerus oleh saman Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih Sehingga membuat budaya modern menjadi lebih menarik dan lebih asik di kalangan para anak muda Nah, disinilah peran kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda Untuk ikut turut serta berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045 Dengan menjadi bagian dari lokomotif perubahan khususnya dalam bidang sakat Yang sama-sama kita ketahui saat ini berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia Sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh